Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Terima kasih buat yang masih setia di channel ini Dan selamat datang buat yang baru aja Nermu di channel aku Di tangan aku ini aku punya day gel Dari Wardah Wise Secret Yang sekarang udah bertransformasi Menjadi Crystal Secret Refreshing Jadi namanya udah berubah ya Aku baru tau beberapa bulan terakhir ini Kalo Wardah itu si Wise Secretnya Ngerubah nama menjadi si Crystal Secret ini Jadi aku lumayan penasaran Karena day cream renew aku ini Udah mau habis Jadi aku memang sengaja mau cobain Di tahun 2018 aku lumayan lama pake Wise Secret ini Tetapi karena waktu itu aku emang mau program hamil Jadi aku berhentiin untuk pake Wise Secret itu Udah lama banget aku gak pake satu rangkaian dari Wise Secret ini Kecuali untuk essence-nya Ini essence-nya aku selalu beli Dan aku selalu beli-beli berulang-ulang Setiap kali ini udah habis Kalo dari pengalaman aku dulu Dari satu rangkaian Wise Secret itu Aku lumayan susah beradaptasinya dengan si day creamnya Karena di wajahku yang kering aja Si day creamnya itu dulu lumayan bikin wajahku jadi lebih berminyak Bagusnya si day creamnya itu dia punya kemampuan untuk ngetone up wajah kita Jadi wajah kita tuh jadi lebih cerah Di wajahku yang kering aja dia tuh lumayan berminyak Jadi aku lumayan mikir-mikir kalo untuk pake lagi day creamnya Nah kalo untuk Crystal Secret ini sendiri Dia ini juga punya day cream dan day gel Untuk day gel ini dia tuh sebenernya direkomendasiin buat temen-temen yang punya kulit berminyak Sedangkan kulit aku kering Tetapi karena dari pengalaman aku yang sebelumnya aku ceritain itu Jadi aku penasaran untuk coba day gelnya aja Aku pake ini masih 3 mingguan Dan aku ngerasa kok ini jadi cepet habis gitu ya Apa emang karena teksturnya yang dia tuh cair gitu Dan setelah aku bandingin ternyata ini emang si day gelnya ini Dia itu cuman punya 15ml doang Sedangkan untuk lightening series dia ini 20ml Dan untuk renewnya dia ini day creamnya punya 17ml Jadi menurut aku wajar aja kalo emang ini cepet habis Ini aku coba kasih tau dulu Ini teksturnya tuh bener-bener enak gitu Ini enak banget di blendnya Walaupun dia warnanya seperti lotion day cream Tetapi ini bener-bener yang watery base Temen-temen yang emang lebih suka day cream yang model yang bisa ngetone up gitu Ini gak bisa ngetone up Jadi warnanya langsung menyesuaikan dengan warna kulit kita Cuma kelamaan dia bakal matte gitu di muka aku yang kering ya Pantes aja emang kulit aku kering Emang ini diformulasikan untuk kulit wajah temen-temen yang berminyakan Tetapi sejauh ini aku pake udah 3 mingguan ini Ini tuh gak bikin kulit wajahku tuh yang akhirnya jadi keset-seret gitu Jadi masih normal aja lah Kelembapannya tuh masih normal Walaupun emang gak bikin semelembapkan seperti day creamnya Karena emang day cream itu kan ditujukan untuk kulit yang kering seperti aku Karena masih 3 minggu juga aku pake crystal secret day gelnya ini Jadi masih belum terasa banget kristalnya ataupun beningnya gitu di muka aku Tetapi yang aku notice adalah si day gelnya ini udah mampu banget untuk ngeblurin pori-pori aku Essence ini juga menurut aku adalah salah satu yang paling bagus banget dari rangkaian white secret ini Yang usianya masih di bawah 25 tapi pengen cobain dari rangkaian white secret yang sekarang udah berubah jadi crystal secret ini Bisa banget cobain face washnya dulu kalo misalkan nanti emang udah cocok bisa cobain si essence-nya ini Karena menurut aku essence-nya ini manjur banget untuk mencerahkan kulit Jadi sekian review aku dari pengalamanku sendiri pemakaian day gel crystal secret ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampe akhir dan bye Hai ha maku Hai ha maku Hai ha maku